Pakar mantan berkata mumpung SBY panik sebaiknya segera ditangkap. Dan terus menimpakan kesalahan kepada SBY pribadi. Anda ini saudaranya Antasari, dia bikin surat. Surat. Dia kertas tisu. Ini mudahnya. Ini enggak salah negara. Enggak kebalik dunia ini. Jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik. Tidak ada yang namanya kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak. Biarlah Antasari Ashar mencari lorong-lorong kebenaran. Dan keadilan. Meskipun sistem hukum formal kita agak sempit. Biarlah tangan-tangan kekuasaan yang jujur. Yang bisa membantu terungkapnya kebenaran dan keadilan. Diakui atau tidak, keterangan palsu yang disampaikan SBY kemarin menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Curhatnya sudah lebih buruk dari mantan yang ditinggal selingkuh karena kalah ukuran titik-titik. Perih. Ada satu pernyataan SBY yang begitu menggebu dan sangat jelas dapat disimpulkan bahwa dirinya sedang galau kuadrat. Saya baca statement Menko Polhukam Pak Wiranto di media masa. Tak ada instruksi Presiden Joko Widodo usup SBY terkait TPF Munir. Dua hari setelah itu, saya menerima pesan dari jajaran kejaksaan agung bahwa pihaknya ingin ketemu saya, kata SBY. Ini gak salah negara kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir? Gak kebalik dunia ini jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir. C'mon, ayo gunakan akal sehat. Tambah SBY. Kemudian untuk membenarkannya, SBY mengatakan bahwa rakyat sudah punya akal sehat. Ini lucu. Sebab di saat bersamaan, soal demam 4 November, SBY tak membawa nama rakyat dan mengajaknya menggunakan akal sehat. SBY ingin menyerahkan dan memasrahkan kasus ini pada aparat pendegak hukum. Bola ada di pendegak hukum. Bukan di jalan-jalan raya. Bukan di tangan Pak Jokowi. Bukan di tangan pemimpin organisasi masa Islam. Bukan di Partai Demokrat, partai manapun, kata SBY. Lalu kenapa saat bicara dokumen TPF, pembunuhan Munir yang dihilangkan oleh SBY malah mengajak rakyat berpikir menggunakan akal sehat. Kenapa tidak diserahkan saja pada aparat pendegak hukum? Memangnya kenapa kalau Kejaksaan Agung mau bertemu SBY? Tidak boleh. Bentang-bentang, mantan presiden lantas merasa kebal hukum gitu. Kalau memang tidak bersalah, ya terima saja. Tahu Kejaksaan Agung hanya menjalankan tugas sesuai undang-undang. Mereka hanya ingin mendekatkan hukum, kenapa harus curhatkan mau menyerahkan pada akal sehat rakyat? Kenapa tak berani bilang serahkan pada aparat pendegak hukum? Bukankah begitu aturannya? Begitu etikanya? Bukan malah curcol ala anak alai. Selain itu, penting untuk ditegaskan bahwa pemerintah tidak dalam posisi ingin menjadikan SBY sebagai tersangka pembunuhan Munir. Kalau saya berpikir SBY layak menjadi tersangka, ada kasus yang lebih terang, benerang dibanding kasus Munir. Yang ingin dilakukan pemerintah adalah penelusuran kasus Munir melalui dokumen TPF. Jadi, SBY jangan gagal paham. Apa perlu otak eksternal supaya nyambung? Dokumen TPF Munir dan Super Semar Surat Perintah 11 Maret alias Super Semar adalah surat perintah yang ditanda tangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Isinya berupa instruksi Presiden Soekarno kepada Lejen Soeharto, selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintah pada saat itu. Namun dokumen penting tersebut hilang entah kemana. Kemudian muncul Super Semar dengan tiga versi berbeda. Naskah asli Super Semar diserahkan oleh Basuki Rahmat M. Yusuf dan dirinya kepada Soeharto yang saat itu menjawat Menteri Panglima Angkatan Darat. Namun kemudian Pak Harto menyerahkan surat itu pada Sudarmono untuk keperluan pembubaran PKI. Setelah itu, surat tersebut menghilang. Apakah dikembalikan pada Soeharto karena Sudarmono mengaku tidak menyimpannya atau disimpan orang lain? Menurut Amir Rahmo, naskah asli Super Semar terdiri dari dua lembaran. Itu sebabnya buku 30 tahun Indonesia Merdeka ditarik dari peredaran karena di dalamnya memuat naskah Super Semar yang palsu hanya satu lembar. Tim sudah dibentuk melalui Menteri Sekretaris Negara untuk penyiapan arsip nasional selama 10 tahun terakhir. Kata Presiden Yudhoyono saat membuka rapat terbatas di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat 8 Agustus 2014. Terima kasih telah menonton!